suara panggungnya juga akan digulung semuanya digulung gitu itu lalu juga kita bicara tentang fungsi gunung sebagai pasak bumi kita juga bicara tentang proses kelahiran manusia yang Allah mempermudah dan kita juga bicara tentang janji manusia yang ternyata tidak banyak dituntaskan oleh manusia manusia memang banyak janji ya apalagi para pemimpin dunia dan kita bicara tentang dua fenomena di akhirat fenomena pertama adalah yang masuk neraka Bagaimana nanti disana itu kedua adalah yang masuk surga yang masuk neraka maupun yang masuk surga setelah membaca kitabnya masing-masing kitabnya masing-masing dibaca nah yang ini yang kitab masing-masing dibaca itu isinya apa banyak orang kaget ternyata orang kaget karena oh kok enggak seperti yang ini gitu sampai kepada maagna animaliyah ketika harta-harta sudah ditelantarkan apa yang dianggap hebat apa yang dianggap menyenangkan ternyata enggak ada apa-apanya itu ya termasuk jabatan dan sebagainya kemudian demi bintang-bintang demi matahari demi sumpah-sumpahnya Allah lalu yang terakhir kemarin kita bicara tentang kerasulan Muhammad Muhammad bahwa alaihi wasalam dan termasuk analisis kenapa kok banyak rasul yang dikustaka Ya oke Yang kita mau meroja Apa yang mau mulai dulu Saya berharap nanti banyak yang Ikut burun Optimis Sampai 7 dulu Selamat menikmati Saya memulai Pembahasan Quran Surat At-Takwir Ayat 1 sampai dengan 7 A'udhu billahi minash shaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabi surah li syodri wa yasili amri Wahli upadatan medisan ya bukau Bismillahirrahmanirrahim Matahari adalah salah satu Bintang cintaan Allah Yang Besarnya Ribuan kali lipat Dibanding besarnya bumi Allah sudah mengatur Jarak antara matahari Dengan bumi yang kita Tempati ini sehingga Jaraknya tidak terlalu dekat Ataupun tidak terlalu jauh Sehingga matahari Bisa menjadi salah satu Dari sumber kehidupan Saat terjadi hari kiamat Matahari sebesar itu Itu akan digulung Bintang-bintang berjatuhan Gunung-gunung dijalankan Kemudian unta-unta yang hamil Ditelantarkan Unta disini adalah sebagai Simbol harta Harta yang Dicari mati-matian Pada saat Hari kiamat Itu ditelantarkan Sudah tidak Peduli lagi Dengan Harta Kekayaannya Bintang Sebagai pembelajaran Bukan sebagai Doneng Selanjutnya Yang paling dikhawatirkan Saat itu adalah Ketika roh-roh Dipertemukan Dengan Kutunya Untuk Mempertanggungjawabkan Segala perbuatan Yang ada di dunia Selama ini Akan tetapi Dari gambaran Kiamat itu Seakan-akan Dirasakan Masih jauh Baik Kiamat Sugro Maupun Kiamat Sugro Salah satu Kematian Menganggap Kematian Masih jauh Nah Sebagai orang Yang beriman Kita harus Prepare Kita harus Persiapkan Semaksimal Mungkin Untuk Menghadapi Dua kejadian Ini Untuk Mempersiapkan Yang belum Tampak Ini Diperlukan Satu Keyakinan Jangan Sampai Kita hanya Mengejar Yang Ajila Yang Disegerakan Yang Justru Ini Sering Melenakan Karena Sesuatu Yang Minta Disegerakan Hal Ini Melenakan Lanjut Dengan Pertanyaan Pak Wahyu Bahwa Intinya Manusia Akan Dibangkitkan Dikumpulkan Dengan Bentuk Atau Tubuh Menyerupai Amalan Masing-masing Dalam Satu Hadis Menyampaikan Bahwa Ada Yang Dibangkitkan Dalam Bentuk Monyet Itu Adalah Orang Yang Sering Mengguah Ada Yang Dalam Bentuk Muka Babi Adalah Orang Yang Suka Makan Barang Haram Yang Mengambil Hak Orang Lain Dan Demikian Pembahasan Ayat Satu Sampai Sampai Tujuh Monggo Barangkali Diler Lain Bisa Melengkapi Pak Tursun Sada Allah Lain Matur Subun Pak Tursun Buka Minum air Hangat Hari Ini Moga Lanjut Siapa Yang Mau Nambahkan Atau Menambahkan Dulu Sebelum Ini Silahkan Mana Anak Remaja Ada Dihat Oke Lanjut Ayat Keselanjutnya Yakni Kedelapan Sampai Berapa Kemarin Sampai Empat Elas Silahkan Ayat Delapan Sampai Empat Belas Pak C Sudah Minum Air Hangat Hari Pagi Ini Alhamdulillah Tadi Tadi Sudah Kebetulan Bangunnya Pagi Banget Air Mati Disini Ya Disanggulan Sering Gitu Ya Iya Padahal Mbahayarnya Di awal Bagus Mbahayarnya Di awal Padahal Hampir 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 Haja Ini Apa Tadi Ada Yang Reduk Paling Telat Mbahayar Oke Sekarang Ayat Delapan Sampai Ayat Empat Belas Sinton Yang Mau Gak Apa Saya Cuma Ingat Ini Tidak Harus Lengkap Karena Kalau Pak Joe Lengkap Itu Karena Punya Anu Tab Dinyatatnya Rajin Karena Punya Tab Kalau Gak Punya Tab Gitu Gak ada kalau enggak ada saya akhiri permisi Gus silahkan satu diantara suasana dasyat itu adalah langit digulung dan semuanya akan ditutup karena dunia ini kan sepanggung sandiwara berarti kalau panggung sandiwara berarti ada teropnya ada panggungnya dan acaranya adalah dari babak ke babak dan babak pertama dimulai dengan adanya Nabi Adam dan Nabi Adam adalah pemeran utamanya dan pada saat itu orangnya tinggi bahkan sampai 60 dirok atau kurang lebih 30 meter setelah selesai babak pertama dilanjutkan dengan babak kedua yakni Nabi Idris dengan segala macam cerita dan pernak-pernik baik kegagalan maupun kesuksesannya dilanjutkan dengan babak Nabi Noh dan jaraknya itu pun kalau di dunia memang tahunan atau bahkan beratus-ratusan tahun tapi kalau dengan ukuran waktu itu hanya beberapa menit saja nah selanjutnya Nabi Noh bahkan usianya sampai 950 tahun dan itu adalah pada saat itu beliau laksanakan untuk berdakwa kalau dengan usia 950 tahun itu begitu betapa capeknya bahkan sampai umatnya dimusnahkan dengan banjir bandang dan selanjutnya dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Isa dan Nabi Muhammad sampai sekarang nah babak terakhir ini sekarang diantara kita-kita ini adalah sebagai wayangnya atau filmnya dimunculkan ada pemeran jahat ada pemeran baik sama halnya dunia ini babak terakhir maka dimunculkan semua tokohnya segamlah macam keindahan dan iming-iming manusia dimunculkan semua apa yang tidak ada di zaman dulu dan sekarang itu ada semuanya baik keindahan kemewahan kecanggihan dimunculkan semua agar manusia ini lalai akan negeri akhirat atau kampung halamanya drama drama atau lakon teater ini akan segera usai maka ketika terrompet sangka kalah ditiup maka ketika itu bayi yang dikubur hidup-hidup pun akan ditanya mengapa kamu dulu mengapa kamu dahulu dusa apa sampai kok dibunuh nah itu kan tradisi zaman dulu ini dilanjutkan dengan ayat 10 ketika buku catatan amal dibuka maka kaget semua karena semua catatan amalnya sedikit yang artinya dulu punya amal tapi habis karena terhapus dan bisa jadi karena memang tidak punya banyak amal yang paling rugi ini siapa ini sebagaimana Quran surat ayat Quran surat 18 ayat 103 dan 105 dilanjutkan dengan Quran surat al-isra ayat 13 sampai 15 nah ketika buku disebutkan maka dibuka maka kaget semua ini dilanjutkan lagi pada Quran surat al-haqqah ayat 25 Quran surat ayat 18 tidak ada suatu katapun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat langit dikelupas bagaikan terompahnya teropnya dunia dan ketika api neraka yang bagikan tungku yang dinyalakan demikian surga juga akan didekatkan kepada orang-orang yang calon penghuninya maka akan tampak semua saat itulah akan tampak semua siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka yang khus glori harapkan kita bisa ketahui sekarang dipastikan sekarang saat masih dunia ini jangan sampai besok di akhirat baru kaget dengan amalan kita demikian mungkin ada tambahan atau dari teman-teman dan turun-turun semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 lagi yang mau nambahkan silahkan Oke, lanjut Ayat selanjutnya Yakni Ayat 15 Sampai 21 Iya, betul 15 sampai 21 Silahkan Sampai 21 Mohon izin, Gus Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami belajar Untuk mereview Kurang surat Al-Takwir Ayat 15 Sampai 21 Maka Allah Bersumpah demi bintang-bintang Yang beredar dan Yang terbenam Demi malam apabila Sudah malam Dan demi subuh Fajar dan Yang sudah menyingsing Menyingsing Allah kalau mengarahkan Ayat itu Benar-benar memberikan titik Tekan Pada Ayat Kesembilan Belas Sungguh Allah Bersfirman Yang dibawakan oleh Rasul yang mulia Rasul Muhammad Sebagai seorang Yang mulia Yang harus ditaati Dan dipercayai Di langit Dan bukanlah Muhammad Orang yang gila Bahwa Sisi pandang manusia Dengan sisi pandang Allah Sangat jauh berbeda Seringkali manusia Melihat Rasul itu Terbawa Suatu Pemandangan yang layak Di Hormati Hormati Adalah orang yang punya Banyak harta Berpangkat Dan terpandang Padahal di sisi Allah Tidak Kebanyakan para nabi Dari kaum Ardalun Sangat wajar Kalau para Rasul Banyak Diabaikan Umatnya Untuk Tidak Diikuti Ayo Revisi Cara pandang Kita Jangan melihat Sesuatu Dari Casingnya Kira-kira Nabi Muhammad Dibilang Gendeng Itu karena Persoalan Apa Ayo Di Diskusi Satu Orang Biasa Ada Tiga Satu Orang Biasa Yang Kedua Tidak Bisa Baca Tulis Yang Ketiga Karena Mengaku Menjadi Utusan Yang Keempat Ada Empat Karena Yang Keempat Karena Menyimpang Dari Kebiasaan Atau Tradisi Pada Umumnya Pada Umumnya Contoh Kebiasaan Seperti Kebiasaan Peribadatan Yang sudah Ditetapkan Namun Sebenarnya Itu sudah Dilencengkan Umat Kesuai Nafsunya Dengan Cara Ibadah Yang Benar Menurut Allah Mengapa Melenceng Itu ada Tiga Satu Bukan Kalangan Bangsawan Yang Kedua Anak Yatin Piatu Yang Ketiga Merevisi Taurat Dan Injil Yang Sudah Dianud Oleh Separuh Dari Penduduk Bumi Kira-kira Kita Kalau Di Zaman Itu Apakah Kita Bisa Percaya Mesti Ragu-ragu Oleh Karena Itu Maka Muncul Kalimat Bahwa Muhammad Saat Gila Kena Sihir Lalu Kalau Kita Hidup Saat Itu Maka Menjadi Abu Bakar Atau Menjadi Abu Jahal Matrusun Gus Niku Yang Saget Dalam Sampaikan Mungkin Ada Tambahan Dari Teman-teman Mohon Dipersilakan Matrusun Alhamdulillah Oke Ada Tambahan Untuk Yang Zampaikan Mbak Yayuk Ada Kalau Kalau Nggak Ada Lanjut Ayat Terakhir Yakni 22 Sampai 29 Silahkan 22 Sampai 29 Dan Ada Ada Terima kasih. Ayat 22 sampai ayat 29. Di sini adalah kalimat untuk menyentil orang-orang yang pada zaman itu ingkar kepada Nabi Muhammad, tidak mempercayai Nabi Muhammad. Yaitu Allah menunjukkan lagi, kamu itu mengenal Muhammad itu seperti mengenal anak kalian sendiri. Mengapa kamu kok tidak mau percaya? Jadi pemakaian tema atau kata sohibati wabani, sohib atau teman atau anak itu adalah satu kalimat yang digunakan Allah untuk menyentil bahwa Kenapa kamu kok seolah-olah tidak kenal Muhammad? Padahal Muhammad itu jelas-jelas orang yang sangat dikenal baik luar atau dalamnya. Kan sebelum Muhammad, aku angkat imburi Rasul, kamu itu membutuhkan amin. Kok sekarang setelah menyampaikan risalahku, kamu dustakan, kamu anggap orang yang bohong, bahkan orang yang gila. Itu kenapa? Karena kamu setelah ditelusuri, dulu kamu bilang Muhammad itu orang yang terpercaya, namun sekarang maksudnya orang yang pendusta, pembohong. Nah, apa yang disampaikan maksudnya maksudnya, pembohong adalah pembohongan yang tidak sesuai dengan nafsu dan mainstream manusia pada umumnya. Yang tidak sesuai dengan tradisi yang sudah ditetapkan pada umumnya. Bukanlah temanmu itu orang yang gila, akan tetapi kamulah yang gila, kata Allah. Muhammad tidak pernah berubah, tetap amanah, tetap bisa dipercaya, tetapi memang sudah menjadi nas atau terdapat dalam surat Zuhruf itu, ayat 7-8. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah datang, sungguh benar-benar telah datang dengan membawa kebenaran, tetapi kebanyakan kamu benci terhadap kebenaran itu. Jadi, Quran itu selalu menjadi hal yang membuat orang yang tidak beriman itu menjadi benci, menjadi susta, melenceng. Sementara bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan arahan dalam kehidupannya. Itu saja yang dapat saya tuliskan, mungkin dari dolor-dolor yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, semua sudah kita pulang kembali. Jadi, sekarang masih ada waktu, masih banyak waktu ini, sudah dibuka. Nah, sekarang kita ngobrol santai. Kita ngobrol santai tentang apapun. Saya buka sekarang pertanyaan, baik tentang ayat ini maupun tentang apa, ya tentang apapun. Silahkan, kita ngobrol santai. Karena waktunya masih banyak, baik tentang ayat ini, saya surat ini maksudnya, yang ingin dielaborasi lebih dalam, atau surat-surat sebelumnya yang kemarin mungkin tersisa, tertinggalkan. Monggo. Yang belum kemarin mungkin pertanyaan yang tersimpan, tapi karena waktunya habis, sehingga kurang luas, sekarang Monggo ada waktu untuk bertanya. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum, Gus. Monggo, silahkan. Pak, yuk. Gih. Gus, kalau berdiri nanya ini, Gus. Mau nanya untuk sholat mitir itu, kalau dikerjakan setelah sholat isyak itu berbun, Gus. Kenapa itu memang ada sunahnya atau apa, untuk meringankan nanti pada saat kita sholat dahajud. Jadi, sebenarnya sholat mitir itu dari katanya saja, Mas, itu adalah witrun itu artinya apa? Ganjil. Jadi, witrun itu artinya kanjil. Yang kedua, witrun itu dimaksud sebagai sholat penutup malam atau penutup hari. Sholat penutup hari. Maka, sholat penutup malam bisa dikerjakan sebelum atau sesudah tidur, ya. Tidak masalah. Kenapa? Karena intinya adalah, apalagi kalau khawatir nanti malam tidak bisa tahajud. Makanya itu yang dipakai oleh Umar bin Khotob, ketika memindahkan tahajud di bulan Ramadan itu, ke setelah isyak pas itu, ya. Dan yang perlu diingat ini, ya, seperti yang saya kemarin sampaikan, bahwa kemarin ada pertanyaan, tuh. Waktu di Kalimantan Barat itu, ya. Meskipun topik pelatihannya tentang keluarga Samawa, dia bertanya tentang sholat mitir. Tapi tidak apa-apa. Jadi, dia pernah diajarin sama, tidak tahu ustadnya atau apa, sholat mitir itu tiga rekaat, tapi dua salam. Jadi, satu rekaat salam, lalu dua rekaat salam. Yang tidak ada tuntunannya, begitu. Jadi, itu yang kadang salah memahami. Jadi, satu rekaat salam, dua rekaat salam, ini sholat mitir, gitu. Tidak bisa. Jadi, sholat mitir itu satu kali salam. Meskipun satu rekaat boleh. Ya, itu berarti yang dihitung mitir, ya itu. Kalau tiga, ya tiga rekaat langsung salam. Lanjut. Tidak boleh dipotong itu. Kayak kita itu, satu rekaat salam, kita salam. Ini nanti ada lanjutan, karena oleh Allah ini mitir, ya. Tidak gitu, ya. Atau lima, tujuh, sembilan, dan seterusnya. Yang penting adalah apa? Janji. Jadi, ini banyak sekali memiliki keutamaan, ya. Banyak. Dalam banyak hadis itu, baik di sohaim muslim, banyak itu Rasulullah, banyak mengajarkan. Dan keutamaannya juga banyak. Jadi, kalau kita melihat hadis-hadis yang dianjurkan, itu memang Rasulullah melaksanakannya itu, ya, banyak, ya. Kayak misalnya hadis Bukhari. Di hadis yang 1811, kata-kata itu, eh, 1981 disampaikan, bahwa, yang menyampaikan Nabi Hurairah, dia mengatakan bahwa, kalau Abu Hurairah itu yang manggil Rasulullah, itu kan kekasihku, ya. Kekasihku, ya, itu Rasulullah, s.a.w. membagi wasiat kepada aku. Wasiat pertama adalah, berpuasa tiga hari dalam tiap bulannya. Minimal, ya. Kemudian mengerjakan minimal, dua reka, s.a.w. Lalu mengerjakan witir sebelum tidur. Malah begitu, malah. Jadi, di dalam hadis riwayat Bukhari, nomor 1981, nanti dibuka, ya, Mas Yaya. Mas Yaya kan punya perpustakaan kitab kuning banyak, di rumah. Itu. Gugunya, Mas Yaya. Kenapa? Warnanya samun berubah, Gus. Gimana, gimana? Warnanya samun berubah. Oh, itu ya, saya. Jadi, gitu, Mas Yaya. Bahkan di hadis hadis Bukhari, riwayat dari Imam Bukhari itu, diriwayatkan oleh Abu Huraira, nomornya 1981, disebutkan begitu. Kekasihku, ya. Pertama, itu. Warga'at, 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 adduha. Warga'at, ini duha, ya. Warga'at, duha. Itu dua raga'at, duha. Kemudian, wa'an putira' qobla'an anam. Dan untuk mengerjakan witir sebelum tidur. Itu jelas banget. Jadi, kenapa? Karena khawatir yang tadi itu alasannya. Pertama, khawatir tidak bisa bangun. Nanti khawatir. Kita nggak tahu, loh. Yang kedua, kadang ya, witir itu dilaksanakan ketika tarawih itu dengan witir. Yang awal memang adalah mengikutu Imam yang mengerjakan witir di awal malam. Boleh pula ya, kenapa witir itu dilakukan bersama Imam ya, boleh. Tapi tidak ada witir dalam dua, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi, kalau misalnya, nanti setelah witir, setelah sholat itu, setelah belum tidur itu witir, nanti malam ternyata dibangunkan Allah. Ya, tahajud saja. Tapi tanpa witir. Nanti witir beneran, loh ya. Jangan cuma tanya, loh ya. Ijin melanjutkan, karena berkaitan, nih, guys. Ya, silakan, Pak Juh. Nah, kalau kita kan, insya Allah, sudah melakukan itu untuk witirnya, guys. Nah, apa yang kita dapatkan ini kan, juga perlu kita sampaikan, guys. Harus kita dakwahkan, kan, begitu. Nah, caranya, guys. Karena di perumahan saya sendiri, di masjid umum, itu cara witirnya juga seperti itu, guys. Bahwa dilakukan, begitu ada komando soli sunat al-witir itu, dilakukan dua rekaat salam, kemudian dilanjutkan satu salam. Nah, bagaimana caranya, ya orang seperti saya, lah, guys, untuk menyampaikan itu bagaimana. Saya yakin, tidak hanya di Kalimantan, sebagian besar masyarakat yang saya tahu, seperti di Malang, juga seperti itu. Matur sun, guys. Nah, ya itu loh, Pak Jus. Sebenarnya, di masyarakat itu, ya banyak yang, yang, ya kayak gitu, nah, gimana coba, solat witir, lah, dua salam itu kan, ya, gimana, enggak ada tuntunannya, itu, loh. Kan, ya kita nyampaikan apa adanya, lah. Jadi, tata cara solat witirnya itu, bagaimana itu, kita sampaikan, apa adanya, yang di, apa, di, sesuai dengan hadisnya. Jadi, solat witir itu, salah satu sunah yang sangat, dihancurkan. Rasulullah, solat kalian itu, di Bukhari 948. Saya mulai dari, perintah Rasulullah tentang solat witir, yaitu di Bukhari 948. Lalu, tadi itu, termasuk keutamaannya, disampaikan oleh, nah, dalam pelaksanaan witir ini, itu, pesawat-pesawat salam itu, dua rekaat, kadang, ada yang mengatakan, dilakukan dengan dua rekaat salam, kemudian dengan satu rekaat, sebagai rekaat kirinya. Praktek ini, memang, pernah dilakukan, pernah dilakukan oleh, Ibnu Umar katanya. Ibnu Umar, tapi itu direwatkan, lima menafik, dalam pertanyaan, pernyataannya. Tapi, hadisnya, jadi, pernah memang, sungguhnya, Abdullah bin Umar itu, pernah, salam, mengakhirkan solat, antara dua rekaat, dengan satu rekaat witir. Maka, yang diingat itu, adalah satu rekaat witir. Jadi, yang dianggap, witirnya itu, adalah satu rekaatnya, bukan dua rekaatnya. Itu, tidak ada dalam Bukhoria, nomor 991. Jadi, itu, jadi, antara dua rekaat, dengan yang satu, dalam witir. Jadi, witirnya itu, adalah, yang satu rekaatnya itu. Maka, ada, beberapa penjelasan, bahwa menunjukkan, Rasulullah, memang pernah, katanya, memisahkan, antara dua rekaat, dengan satu rekaat itu. Dalamnya, yaitu tadi. Tetapi, ketika dilakukan, secara bersambung, tiga rekaat, satu salam, itu prakteknya, dijelaskan oleh, Aisyah. Habisnya, lebih sohih, lebih kuat. Rasulullah, salam, pada bulan Ramadan, di luar Ramadan, tidak pernah, salat, lebih dari, 11 rekaat. Itu, Aisyah ini. Aisyah. Beliau, salam, salat, empat rekaat. Ya, pertama itu, dari acara tahajudnya Rasulullah, atau acara tarawinya Rasulullah. Beliau, pertama, salat empat rekaat. Salam. Lalu, jangan tanya tentang, bagus dan panjangnya, salat beliau, salam. Kemudian, salat lagi empat rekaat. Lalu, jangan tanya tentang, bagus dan panjangnya, salat beliau, salam. Kemudian, beliau, salam, salat lagi, tiga rekaat. Ini, diwetakan oleh, mutafak alaihnya. Habisnya, soheng, artinya, dari, bukori, maupun, Muslim. Jadi, yang pakai, dua rekaat, lalu satu rekaat, itu memakai, khadis buhari, 991, di situ. Yang apakah, dua rekaat, yang dipisahkan Rasulullah, itu masuk ke dalam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu masuk ke dalam, witir, atau enggak, walau alam. Ada yang mengatakan, tidak, ya enggak bisa dong. Masa kok, dalam satu, yang namanya, witir itu kan, ganjil. Yang namanya, ganjil itu, ya jelas, dalam satu salam. Jadi, satu rekaat salam, ya itu yang dihitung, witir yang dua tadi, ya dihitung, cahajut, atau dihitung, sholatul lain, biasa. Itu bagian, tapi yang ngotot, bahwa itu adalah sholat, witir ya, hadisnya itu tadi, berdasarkan hadis, Sukhari juga, ayat 99 saat ini, menyatakan bahwa, Ibnu Umar pernah, Ibnu Umar pernah melakukan itu. Ya, jadi, bukan, bukan, Rasulullah sendiri, tapi Ibnu Umar pernah melakukan itu. Tapi, Ibnu Umar mengatakan bahwa, Rasulullah pernah, memisahkan antara dua rekaat yang satu, dan dua rekaat yang satu salam itu, bisa kami dengar. Allah, alhamdulillah. Tapi, yang jelas, yang lebih, ini adalah, kenapa? Kalau yang dilewatkan itu tadi, dilewatkan hanya oleh Sohefi Husunah, sebab dan hadis ini, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang tentang itu tadi. Oke, jadi begitu Pak Joe, kalau kemudian memang, mereka masih ngotot, ya enggak apa-apa, sudah, enggak usah nyala-nyalakan, harus hampean, saya lebih mantap, sama yang, dilewatkan oleh Aisyah, bahwa, Rasulullah itu langsung, yang melakukan Rasulullah, bukan hanya sahabat. Maka, ketika ada dua hadis, seperti itu, kita harus melihat, pakai itu pun, harus dijaulukan, mana yang langsung dilakukan oleh Rasulullah. Selas ya. Begitu Pak Joe. Jadi nanti, cara menerangkannya begitu. Supaya apa, nanti enggak langsung kita nyalahkan, tapi ya, ya memang itu ada dasarnya. Tapi itu kan, dilakukan oleh sahabat, sementara dasar yang lebih kuat, langsung dilakukan Rasulullah, itu tiga rekaat, langsung salam. Sementara yang dilakukan oleh sahabat itu, ada perselisian, apakah itu hadisnya sokeh atau enggak, tapi karena dilakukan oleh Bukhari, meskipun hadis itu sokeh, maka banyak yang menyatakan, bahwa yang dihitung witir itu, yang satu rekaat, yang dua itu, sholat ulail atau sholat ulail. Sali lagi? Permisi Gus. Mau tanya Gus. Ini yang, apa, yang selama ini yang mengganjel di hati saya Gus. Minum air dulu, biar enggak nganjel Mbak Yayo. Minum air dulu, minum. Masalah ini Gus, masalah soal kematian Gus ya. Ini kan, di tempat saya ini, banyak orang yang, lantanir, menganakkan, uang tuh Gus. Uang itu bisa, bisa mana ya? Iya, lantanir tuh Gus. Iya, iya. Uang bunga. Nah, itu, dia itu, juga, semasa hidupnya itu, enggak pernah sembahyang, enggak pernah, menyebut, ya Allah itu enggak pernah, terus dia juga, menganakkan uang itu. Nah, terus, tiba-tiba gitu, meninggal tuh kok enggak, itu ya Gus. Pertanyaan orang-orang itu, kok matinya kok enak, gitu loh Gus. Ya mati ini, aku cepat, terus, apa namanya, apa biayu, terus mati ini, aku yang buyu, padahal, loh, rahasia ilang, mati ini, aku muka, muka bisik, gitu loh Gus. Nah, terus, saya itu juga, kebanyakan, dia Tindosia. Nggak, dia tuh gitu Gus, itu enggak, ini yang, tetangga saya ini, ada tiga orang, seperti itu, matinya itu juga enak-enak Gus, gitu loh. Terus, sekarang itu Gus, tambah dibuat, contoh, untuk orang-orang yang, dia tuh nggak punya uang, terus dia hutang uang ke bank, terus dia itu dilintenarkan lagi, gitu loh Gus. karena apa, walau masih, masih, anak-anak duit, matinya enak, kok gitu loh Gus. Saya itu udah memberi penjelasan, kepadamu saya, kekakus, loh, saya pun belum tentu, lihat dari kondisinya, dia matinya enak, pentingnya dia akhirnya, dia nggak enak, tapi dia kurang, kurang apa Gus, kurang percaya gitu loh Gus. Terus, untuk kita itu, menyampaikan, percaya, menekankan dia itu, bisa percaya itu gimana Gus, ya untuk, bahwa. Ketika dia mengatakan, matinya enak itu, tahu dari mana gitu loh, maksudnya, dari apa, ciri mati enak itu gimana kok, terus dia, mengatakan matinya enak. Tuh, antara bersenyum sama meringis kan nggak ya, beda tipis tuh, gimana? Ya, dia itu gini Gus, dia itu, tadi malamnya nggak kenapa-kenapa Gus, nggak kenapa-kenapa, terus tiba-tiba dia habis subuh, langsung dia itu megap-megap, terus langsung kelas gitu loh Gus. Gap-gapnya itu nggak nemen gitu loh Gus, gitu. Pokoknya, menurut mereka, itu dia itu matinya itu, dalam keadaan nggak sorono, nggak nyorono anak, nggak nyorono dulur gitu loh Gus, kok enak, padahal dia nggak tahu nyebut Gus ya Allah, ya nggak tahu sembayang, ya nggak tahu, apa jenis, nggak pernah melakukan seperti itu lah Gus. Terus yang dilakukan dari dulu sampai, muda sampai tua itu, dia itu menganakkan uang itu. Nanti terangkan diri, nanti terangkan ini. Pertama, proses kematian itu, misalnya ya, ditembak, mati, kan langsung itu, nggak sampai sebetik mati. Apakah itu kemudian dipikir, nggak pakai proses sakaratul maut yang sakit? Ya tetap pakai. Jadi proses sakaratul maut itu, tidak selalu bisa dilihat dengan mata, jengkong-jengkong-jengkong beledak-beledak, kalau enggak, enggak begitu. Ya misalnya ya, orang yang ditebas, lehernya oleh Umar bin Khotob, dalam peperangan, itu kan sekali tebas langsung, mempudur langsung kok, sekali tebas itu, sekali tebas itu. Kan berarti enak tuh, gampang matinya. Apakah dia kemudian sakaratul maut dan nggak enak? Wah ya beza. Jadi, pertama itu, sakaratul maut itu proses goib, yang merasakan itu ruh, bukan jasad. Jadi ruhnya itu loh, yang kesakitan luar biasa. Kadang memang tampak di dalam jasad. Tetapi kadang yang nggak tampak. Apalagi kalau jasadnya itu sudah lumpuh, sekian puluh tahun gitu kan, ya nggak akan tampak, yang lenes biasa aja. Itu yang pertama. Jadi, proses sakaratul maut itu proses goib, yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalaupun ada yang tampak, misalnya sampai, gitu dan sebagainya, ya itu satu di antara beberapa kasus. Tapi, tidak semua orang yang tidak lenes, itu kemudian, selamat, nggak pakai sakaratul maut, pasti baik. Ya nggak itu, ukurannya nggak ada dasarnya ukuran itu. Yang kedua, di luar negeri itu ada hukum yang memperbolehkan bunuh diri. Boleh. Dengan cara itu anasih, ya itu. Artinya apa? Disuntik mati. Jadi, dia boleh ada, salah satu itu, karena itu merupakan hak menurut mereka. Hak untuk mati itu harus diberi, diberi pelonggaran. Maka boleh seseorang mendaftarkan diri untuk mati. Nanti ke rumah sakit mana untuk disuntik mati. Nah, karena itu sudah dilegalkan, maka, orang-orang sana itu sudah meramu satu formula, yang suntikan mati itu kayak orang tidur, terus bablas. Wenak matinya. Jadi kayak orang tidur, terus bablas. Dipikir itu, terus jelas dicabut nyawanya, nggak karuan. Jadi, sampaikan kepada mereka bahwa, hal-hal yang sifatnya menantang Allah ketika hidup, entah itu nggak sholat, maksiat, atau bahkan riba, dan lain sebagainya, itu balasannya itu di akhirat. Kalaupun ada balasan di dunia, itu sifatnya sesuatu yang mereka nggak sadari. Banyak orang yang misalnya riba, kemudian makin sukses, ya banyak. Ya, orang luar negeri itu kan, hampir semuanya pakai itu, dan sukses-sukses semua. Nolaiya. Kamu pikir kayak Elon Musk itu, uangnya 3 ribu sekian triliun. Utangnya, ya itu bayar pajak saja per tahun, itu triliunan. Bayar pajaknya itu triliunan. Bisa 10 triliun itu tiap tahun bayar pajak itu. 10 triliun itu 10 ribu miliar. Lo duit kayak gitu. Utangnya dia ke bank, ya hampir separuh. Bisa jadi 500 triliun utangnya itu. Nah, sukses toh. Nah, kalau dia mati, nanti ternyata tersenyum gitu. Ada seorang, apa, roker ya, penyanyi rock yang supunya ditatut, tiap hari pokoknya minum-minuman keras, atau segala macam. Dan dia ingin mati, dikuburkan, bersama dengan seluruh alat musiknya. Lalu dia ingin ketika mati, itu benar-benar sambil melihat konser. Jadi, nanti kalau mati, tolong adakan konser, saya ikut di situ. Mayatku jangan dikubur dulu, tapi adakan nyanyi-nyanyi di situ. Ya, dia tersenyum. Dapat apa yang jadi, setiap saat itu mau betul, dia benar-benar lihat konser itu sambil senyum. Mati masuk surga, wih, ya enggak. Jadi, gitu sampaikan Mbak Ayu. Tapi ya, memang orang kayak gitu kan, nyari alasan, teman-teman Mbak Ayu. Jadi mau sambian, terangkan seperti apapun, ya tetap akan, samimawan podo baik. Ya, maka, menyadaran kayak gitu ya, Oh iya, wih, sekarang mau ditunggu, mau ayo. Oke. Itu. Mati sesuai, Gus. Lanjut, ada lagi? Jijin, Gus. Oke. Mengenai, peringatan maulid, Niki Gus, kan sesama muslim, juga mengatakan bid'ah. Nah, di dalam peringatan maulid itu, kan mengadakan acara, ada, pembacaan kitab suci, santunan anak yatim, atau ceramah piyai, atau tuan guru. Nah, letak bid'ahnya itu, dimana, Gus? Mohon penjelasan. Jadi, kalau pandangan saya, Pak Zubair, maulid Nabi itu, baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Tidak ada salahnya. Selama caranya, selama caranya, selama caranya, itu dilakukan dengan, benar juga, tidak menyimpang dari, sunnah. Yang pertama. Yang kedua, tidak dilakukan secara rutin, supaya tidak menjadi ibadah baru. Itu loh. Karena kalau dilakukan secara rutin, khawatirnya itu dianggap sebagai ibadah baru. Kenapa saya mengatakan begitu? Lawang Rasulullah ketika tahajud di malam Ramadan, terus kemudian diikuti orang banyak, padahal itu ibadah sunnah, dan sunnah artinya berarti sudah ada dalilnya. Gitu saja Rasulullah suatu hari, lalu langsung pulang. Tidak ke masjid lagi, sholat di rumah. Besoknya menyatakan, ibadah itu baik, tetapi aku kenapa pulang? Karena aku khawatir kalian menganggap itu wajib. Padahal itu sunnah. Lu Rasulullah menjaga dari sunnah, agar tidak dianggap wajib saja sebegitu. Apalagi dari tidak ada tuntunannya, menjadi nah itu loh. Sehingga sebaiknya itu bukan kita lakukan secara kayak sesuatu yang wajib, sehingga kalau tidak melakukan itu, itu keliru. Nah ini yang menjadi bit'ah di situ. Kalau kemudian menganggap itu sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak melakukan lalu keliru, nah itu menurut saya di situ bit'ahnya. Terus yang ketiga, kenapa saya mengatakan bahwa tidak apa-apa kita melakukan maulid, saya ulangi dari situ. Yang ketiga, jika syaratnya adalah manfaatnya ada. Apa manfaatnya? Misalnya untuk syiar. Apa manfaatnya? Misalnya untuk peringatan yang benar-benar, misalnya itu. Nah maka peringatan maulid tidak harus dilakukan dengan, karena manfaat ya, bicara manfaat, maka peringatan maulid tidak harus dilakukan dengan panggung-panggung. Dengan makan-makan tidak harus. Biaya untuk maulid itu bisa untuk santunan. Ini dalam rangka maulid ya. Tapi melakukan santunan kepada fakir miskin yatim biatu. Dalam rangka maulid, biaya itu untuk membangun jalan. Kadang habisnya ratusan juta loh. Kalau maulidnya besar itu, minimal belasan itu. Nah kalau belasan juta itu untuk merenovasi kamar mandi, kamar mandinya orang miskin sudah banyak tuh. Ini dalam rangka maulid loh ya. Tidak apa-apa. Jadi asas manfaat. Jadi tidak harus selalu menggunakan acara-acara seremoni. Pandangan saya loh ya. Lalu yang keempat, maulid monggo silahkan. Esensi dari maulid itu adalah pertama, eksistensi Rasulullah, yang kalaupun misalnya bikin acara seremoni monggo aja, silahkan. Tidak apa-apa. Tapi ditekankan di situ tiga hal. Dari surat al-Azab ayat 21 itu. Bahwa, eksistensi Rasulullah itu untuk uswatun asana. Ditiru. Jangan hanya sekedar menceritakan sejarah, itu bagus. Tapi nanti gak dapet itu esensinya. Maka diterangkan, Rasulullah itu adalah eksistensi keberadaan beliau. Itu untuk ditiru. Untuk uswatun asana. Yang kedua, esensi dari maulid, itu adalah bagaimana meniru Rasulullah. Itu esensinya. Peringatan. Lalu tiga, refleksi maulid. Itu adalah siapa yang bisa meniru Rasulullah. Ternyata dalam al-Azab ayat 21, yang bisa meniru Rasulullah, hanya tiga golongan. Pertama, limangkanayar julloh. Orang yang selalu rindu, berharap, gandrum, cinta, pengen ketemu Allah. Atau pengen mendapat rida dan ampunan Allah. Yang kedua, waliyom al-akhir, dan rindu kampung akhirat. Tidak cinta dunia. Yang ketiga, wadhakaralluakafiro, dan orang yang banyak mengingat atau zikir kepada Allah. Jadi, empat hal itu menurut saya yang kemudian harus menjadi koridor agar maulid tidak masuk ke dalam bid'ah. saya hari ini nanti jam setengah sepuluh, insyaallah, akan misi maulid untuk ibu-ibu dharma wanita BNI seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Saya pembicara utamanya nanti jam setengah sepuluh, di gedung BNI dan pasar sini. Tapi itu nanti insyaallah yang akan juga saya sampaikan. Jadi, itu pandangan saya. Clear? Terima kasih, Gus. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya kajian kita. pada ada? Bu Yayi, mau berakhirnya? Ijen, Gus. Silahkan, Bu Dia. Saya ikut masjid di port ini yang menjalani apa namanya? Sholat Witer yang dua rekaat terus salam dan satu rekaat salam. saya baru tahu kalau itu hadisnya seperti itu. Ya, Alhamdulillah baru tahu sekarang. Jadi, tidak salah sebenarnya kalau dari sisi hadis itu dipahami bahwa itu sebenarnya dua sholat yang berbeda. Tetapi ya itu tadi namanya pendapat, Bu Dia. namanya pendapat ya dia akan ngotot. Ya, enggak ini ya ini yang namanya saya mengonggol saja. Tapi saya sendiri memakai pendapat yang namanya Witer itu ya harusnya satu rekaat salam. yang saya pakai hadis dari Aisyah tadi itu. Tapi ya mau siapa ikut pendapat yang mana hadisnya itu tadi. Hadis 991 kalau dari Abu Reroh tadi kita kalau yang dari Aisyah tadi adalah hadis nomor berapa tadi? saya lupa tadi. Jelas nge? Nggak. Nggak. Tuan-Ngak. Sudah lagi? Ini nanti di BNI ini nanti saya sudah bilang saya nanti gimana Pak Kus nanti saya bilang sudah saya nanti saya datang Kus meskipun menyenangkan berharap bisa datang tapi tolong izinkan kami untuk jemput katanya. itu kan nggak biasa dijemput-jemput begitu ya datang-datang aja itu pakai motor nanti parkir jadi bisa lewat belakang atau lewat barang undangan jadi nggak usah di sambut-sambut malah keki jadi itu datang gitu aja tapi karena beliau mereka memohon-mohon agar disambut mungkin protokolernya begitu ya ya saya harus menyenangkan hati mereka ya mungkin mobilnya pakai dari yang beli di Pak Jum oke terima kasih ya dulur-dulur yang di Denpasar Tabanan bisa nengok Pak Resmana ya Pak Resmana sedang sakit kemarin operasi asam murad Alhamdulillah saya kemarin nengok sama ini di rumah sakit nyidah rumah sakitnya itu namanya aneh nyidah atau namanya tapi Alhamdulillah sudah lumayan membaik jadi tolong untuk mearakan apa bahwa saudara muslim itu saudara yang satu tubuh ketika ada yang sakit bisa saling mengunjungi saling nengok terutama yang deket-deket yang di Denpasar Tabanan belakang jengok itu Pak Resmana karena sekurang Pak Resmana juga jamaah putrinya juga ngabdi ya di sebagai TPU di lembar kemarin rumah sakitnya juga sudah diantar oleh bulur-bulur SP Matabanan ada Pak Budi ada Pak Farsal juga jadi ayo kita tingkatkan terus persaudaraan Taufir Allahumma Taufir Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besok libur ya Besok libur Terima kasih